Pasca pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memberi sinyal Presiden Jokowi akan segera mengisi kursi mentan. Sebelumnya Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Meski merahsiakan apa isi pertemuan namun banyak yang berspekulasi Partai Demokrat akankah mendapat jatah kursi menteri. Kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada Ketua Badan Komando Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan Maksud saya tadi Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan Pengamat Politik atau Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Prof. Karim Suryadi. Nanti saya juga akan menghubungi, mencoba terus menghubungi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk juga ikut bisa berbincang bagi hari ini. Selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi Rani. Ya, saya sebelum ke yang dibilang tadi mungkin saja anasir-anasir yang dianggap spekulatif begitu ya oleh kita publik begitu. Saya akan bertanya dulu ke partai yang menaungi juga Pak SBY, Partai Demokrat. Ya sebelum juga nanti saya juga akan terus mencoba menghubungi PDI Perjuangan. Bung Herzaki, kendati itu banyak yang mengatakan ini akan berbicara soal Partai Demokrat yang akan diberi kursi Menteri. Tapi kemarin sejumlah kandar Partai Demokrat juga mengatakan bahwa pembicaraan ini sebenarnya bukan hanya itu dan beyond politics and election. Jadi apa sih sebenarnya yang diobrolin Bung Herzaki? Ya, gini Mas. Ini kan ada dua presiden yang bertemu. Presiden ke-6 RI dan presiden ke-7 RI. Indonesia ini kan sebenarnya sangat beruntung saat ini harusnya. Sangat bersyukur karena kita masih punya tiga presiden yang masih hidup. Sampai dengan saat ini ada Pak Joko Widodo yang saat ini bertugas. Ada Pak SBY, presiden ke-6, dan ada Bumegawati, presiden ke-5. Mengapa kami sampaikan ini sangat beruntung dan saya harusnya bersyukur? Karena berarti kita punya nih gudang pengalaman, referensi yang luar biasa dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Misalnya dirasa perlu ya, ada kerjakan yang akan diambil membutuhkan kecermatan. Karena bagaimanapun beliau-beliau ini kan pernah mengalami situasi yang berbeda-beda. Bicara mengenai masalah negara ini kan tidak ada masalah yang mudah gitu. Yang setiap langkah yang diambil tentunya butuh pertimbangan mata. Nah itulah kami bisa sampaikan salah satu yang juga menjadi pertimbangan atau bahan diskusi antara Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak SBY di Bogor beberapa waktu lalu. Ya memang ada beberapa isu yang dibahas bagaimana misalnya situasi nasional terkini, lalu bagaimana dalam satu tahun terakhir, kita tahu Pak Jokowi ini kan tinggal setahun. Waliya tentu ingin menutup tahun terakhir pemerintahannya dengan manis gitu. Ya sehingga semua kerja keras selama sembilan tahun kemarin dengan satu tahun ini akan dikenang dengan baik oleh publik, oleh masyarakat. Pak SBY bagaimanapun dengan segala dinamikanya Alhamdulillah berhasil menutup pemerintahannya dengan baik. Di 2014 lalu antara 2014 sampai 2014. Nah inilah ini sebenarnya pembincangannya lebih banyak sekitar itu mas. Kalau kita bicara mengenai pemilu, ya benar, memang ada pemilu juga, tetapi pemilu bukan dalam konteks politik praktis ya, mendukung si A atau si B, tetapi lebih kepada bagaimana pemilu yang merupakan agenda penting ini, yang sarana mewujudkan keluhan rakyat ini, benar-benar bisa berjalan dengan jujur, adil, aman, dan juga demokratis. Jadi kalau bicara beyond politics and beyond election, ya inilah yang dimaksudkan bagaimana pemilu ini benar-benar bisa memberikan ruang untuk rakyat kita menyalurkan aspirasinya gitu. Dan memberikan pilihannya gitu kepada siapapun nanti, tapi inilah perwujudan demokrasi kita. Nah juga kalau misalnya kita mau bicara satu lagi mas, ya tidak diperkenankan itu, Pak SBI itu menyampaikan dan menjelaskan kepada Bapak Presiden secara langsung mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan dan perbaikan. Karena banyak yang salah tafsir atau kemudian mencoba memframing atau memberikan makna berbeda apa yang kami maksud dengan perubahan dan perbaikan. Jelas-jelas dalam berbagai kesempatan Mas Ahai sudah menyampaikan kalau apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya, ya itu harus kita lanjutkan. Yang kedua, bagaimanapun para pemerintahan-pemerintahan dan pemimpin-pemimpin sebelum ini berupaya sebaik mungkin, pasti tetap akan ada hal yang belum optimal. Tetap akan ada hal yang kurang. Nah itulah yang menjadi PR bagi kita bersama sebagai anak bangsa, siapapun yang akan memimpin, ya kita harus memperbaiki itu. Lakukan perubahan-perubahan. Sama kata Pak SBI juga. Pak Jokowi juga memperbaiki apa yang kurang di era Pak SBI, kan begitu. Dan beliau juga melanjutkan apa yang baik di era Pak SBI. Ini Mas yang saya bisa sampaikan. Bung Zaki, saya tertarik dengan pernyataan Anda yang tadi. Satu tahun lagi Pak Jokowi akan memerintah Republik ini dan ingin dikenang dengan baik oleh masyarakatnya. Ini saya mengartikan Jokowi wants a smooth legacy. Jadi legacy yang mulus begitu ya untuk penerusnya nanti. Nah ini saya tertarik karena dengan adanya isu di luar sana untuk memperkuat kabinet yang saat ini mungkin saja ada bolong begitu ya di beberapa pos. Adakah memang pembicaraan gara sama memang untuk soal reshuffle dan nanti akhirnya Demokrat diminta untuk mengisi posisi yang bolong itu? Ya. Saya tertarik dengan pernyataan Anda itu. Karena Demokrat juga tentu ingin berpartisipasi untuk menjadi apa, mewujudkan mimpi Pak Jokowi yang punya smooth legacy di akhir nanti. Ya tentu kalau kami ya mas ya Demokrat ya sebagai partai. PSB berulang kali menegaskan kita berpengalaman 10 tahun pemerintah negeri ini menjadi presiden itu tidak mudah gitu ya. Dan bagaimanapun yang harus kita kedepankan ini kan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi bukan kepentingan sektoral, pribadi, kelompok, atau golongan. Nah inilah yang menjadi basis ya, menjadi dasar. Jadi PSB itu juga kan sebenarnya kalau kita ketahui bersama gitu. Jika memang Pak Jokowi ya sebagai presiden ingin berdiskusi ya meminta masukan atau meminta pandangan dari PSB mengenai suatu hal. PSB itu kan sangat terbuka. Jadi beberapa kali misalnya diminta bertemu ya PSB dengan tangan terbuka untuk adil dan bertemu dengan beliau. Nah kalau bicara mengenai satu tahun Mas ini, kalau kita bicara reshuffle ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ini adalah hak presiden yang dijamin oleh konstitusi. Satu-satunya manusia, satu-satunya sosok di negeri ini yang berhak melakukan reshuffle kabinet. Itu adalah presiden, tidak ada yang lain. Jadi mau saya, mau Pak Kari, mau siapapun, mau ada ribuan orang berdiri di depan istana bilang reshuffle, tapi kalau Bapak Presiden tidak bilang dan tidak ingin ada reshuffle ya tidak akan terjadi Mas. Jadi ini kita harus menghormati hak beliau. Ini hak prorogratif ya, seorang presiden ini hak. Yang kedua adalah ini berbicara mengenai kebutuhan. Ini ada pos kosong. Tapi pos kosong ini kan apakah kemudian cukup dengan katakanlah PJ gitu ya, atau PLT gitu. Atau kan memang harus definitif. Nah ini kan lagi-lagi Prof Karim nanti akan lebih bisa memberikan masukannya. Yang pasti begini, yang pasti begini kalau kami melihat. Ya bagaimanapun kan pos-pos menteri ini sebaiknya diisi gitu. Karena setahun ini bukan masa yang pendek. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk perbaikan dan juga perubahan. Nah kalau dari kami, bagaimanapun, biarkanlah itu menjadi ranahnya Pak Presiden. Demokrat merasa tidak pas dan tidak pantas kalau kami berbicara mengenai Rizakol ini. Yang pasti kami mendoakan. Ini kami mendoakan agar Pak Jokowi bisa mengakhiri pemerintahannya dengan baik gitu. Ya saya ke Prof Karim, ini saya juga akan mengulas hal yang sama nih Prof Karim. Bu Ngerzaki menilai begitu Presiden Jokowi wants have a smooth legacy. Nah di tengah adanya isu reshuffle saat ini dengan mundurnya mentan begitu ya. Dari frame komunikasi politik yang dibangun antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Majelis Tiga Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks ini bagaimana Pak Karim? Pertama, pertemuan ini tidak mengejutkan. Sama sekali tidak mengejutkan. Tidak ada hal yang aneh gitu ya. Presiden dan Presiden sebelumnya bertemu itu tidak aneh. Justru aneh kalau Presiden dan Presiden sebelumnya tidak bersekurus apa memutuskan silatuh. Tapi itu tidak lazim. Tapi kalau pertemuan ini lazim. Apalagi Pak SBY, Presiden yang sangat referensial gitu ya. Bahkan saya dulu pernah mengundang. Ketika dia sudah berhenti, saya undang sebagai dekan datang ke UPI. Dia datang kok, datang memberikan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan bagi seorang Presiden atau pejabat politik manapun ketika akan berhenti, tentu ada dua ya. Apakah dia akan menjadi burung yang lepas terbang kemana saja atau burung yang diamani segala macam gitu ya. Tetapi terlepas dari itu, sebenarnya kan setiap pemimpin pasti ingin turun dengan soft landing. Dan dalam konteks itu, dalam konteks itu maka banyak hal yang perlu dilakukan. Nah terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan PSBY, saya tidak berani menduga-duga. Namun kita tidak mendengar ada masalah krusial yang sedang dihadapi oleh pemerintahan saat ini. Masalah krusial atau isu khusus yang butuh misalnya jawabannya di Pak SBY. Kita tidak mendengar itu. Dalam artian, pemerintah hari ini berjalan baik-baik saja lah. Biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang mengharuskan dari sisi pemerintahan, dari sisi isu untuk bertemu dengan PSBY. Oleh karena itu, maka menurut saya pertemuan itu pasti ya didorong oleh motif yang bersifat generik, berjangka panjang. Atau mungkin tidak hanya sesuatu yang bersifat teknis. Itu yang kedua. Nah oleh karena itu, lalu bagaimana dalam hubungkannya dengan kepentingan soft landing dan kebetulan misalnya ada pos menteri kosong, menurut saya memang itu harus diisi ya. Karena seharipun, seharipun, sebuah urusan tidak boleh ditelantarkan. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Pertanian yang sangat luas. Nah yang kedua, apakah dalam konteks itu mungkinkah Demokrat mengisi kursi yang ditinggalkan oleh SYL ini? Ya menurut saya bukan hanya mungkin ya. Tetapi ada dua. Yang pertama, ketika misalnya Pak Jokowi menawari kursi itu kepada Demokrat, pertanyaannya apakah Demokrat akan bersedia untuk berbuka lebih dulu Pak Herjaki? Bersedia berbuka lebih dulu, itu yang pertama. Kalau bersedia, ya jadi. Yang kedua, kenapa saya ikut-ikut apa ya? Membaca arah ke sana. Karena apa? Karena kan Demokrat baru saja bergabung dengan koalisi. Yang dimana Pak Presiden Jokowi nyaman di sana begitu ya. Nyaman di sana. Jadi menurut saya kalau itu bicara 2024, seperti yang beliau katakan, kemudian terkait dengan misalnya ada juga isu resapl, mungkin saja gitu ya. Sebab sekarang Demokrat tidak lagi ada di negara. Prof. Punten, sebentar. Masalah, tapi sudah masuk ke dalam rumah yang membuat koalisi nyaman ada di sana. Maaf Prof, ini kalau saya bertanya, kenapa Demokrat? Karena Demokrat ini selama ini menjadi oposan di pemerintah. Jawabannya yang barusan itu ya Prof ya? Ya, betul. Sampai hari ini secara formal Demokrat adalah oposisi. Tapi dari 2019 ke 2024. Tapi kan untuk 2024 ke 2009, Demokrat sudah mengambil posisi, sudah mengambil sikap bergabung dengan koalisi yang dimana Presiden Jokowi kita tahu nyaman ada di sana gitu. Jadi meskipun ini bukan dibilang sebagai bentuk deklarasi Demokrat untuk bergabung dengan pemerintahan, maka ini akan dibaca, oh Jokowi sudah nyaman kok dengan Demokrat. Demokrat sudah ada di rumah di sana kok. Jadi menurut saya sampai hari ini Demokrat masih puasa kalau urusan kabinet, kalau urusan politik 2019 gitu ya. Makanya tadi percayaan saya bersedia enggak kalau ditawari Demokrat berbuka lebih dulu dari saya gitu kan? Nah itu jawabannya Radi. Ya, bersedia atau enggak? Tapi saya yakin Demokrat juga enggak mau kecantilan. Benar enggak, Bung Herzagi? Ya benar. Karena tadi bicara mengenai prerogatif, ini kan resafl ini kan ranahnya Presiden gitu loh. Janganlah istilahnya kita, kalau kami nih ya, enggak pas lah kami mendahului. Tapi kalau misalnya katakanlah beliau yang percayakan itu, kepada Demokrat ya tentu Pak SBY atau Mas Ahayelah yang nanti akan bisa menjawab gitu. Karena bagaimanapun kita kalau bicara mengenai bangsa ya, kami ini kan selama ini seringkali memberikan masukan, mengkritisi, kan itu juga karena tujuannya ingin agar kebijakan pemerintah itu bisa benar-benar bermanfaat kepada rakyat. Kan begitu yang kita harapkan, bisa lebih efisien, efektif. Kan begitu. Bukan dalam konteks menjatuhkan atau menyerang secara subjektif, tapi lebih pada argumentatif dan secara rasional berdasarkan pengalaman kami sebelum-sebelumnya. Sehingga bagi kami ya, terkait dengan masalah apapun situasi saat ini, ya kalau Pak SBY diminta masukkan, atau katakanlah demokra diminta masukkan, ya selama ini di parlemen kan komunikasi kami juga lancar. Ya dengan teman-teman yang lain ya. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan koalisi, gini, saya ingin sampaikan begini, kalau bicara koalisi kan keputusan kami sepenuhnya bergabung di koalisi ini kan karena faktor Pak Prabowo. Saya diskusi internet Pak Prabowo, tidak ada diskusi sama sekali dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau ternyata bergabungi kami dengan Pak Prabowo, membuat Pak Jokowi menjadi semakin nyaman dengan kami, ya bagi kami ya itu baik-baik saja gitu sebenarnya ya. Karena bagaimanapun kita ingin situasi setahun terakhir ini, kita inginnya ya tadi, bagaimana isu-isu kebangsaan, isu nasional, ya apapun itu kerakyatan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau misalnya kita berbeda ini kan bukan berarti harus bermusuhan. Nah itu saja kalau dari kami. Yang penting muaranya sama untuk kepentingan rakyat bangsa negara. Tapi saya tetap tertarik dengan pernyataannya Prof Karim, Jokowi nyaman dengan koalisi pendukungnya Pak Prabowo sehingga mengajak komunikasinya dengan Pernai Demokrat gitu. Seharusnya di pagi hari ini, ini ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga saya bisa minta konfirmasinya. Saya tetap akan, kami akan tetap berusaha untuk menghadirkan PD Perjuangan pagi hari ini. Dan saya akan tetap menanyakan, mengapa sih kok bisa nyaman, apa indikasinya nanti ke Prof. Karim Suryadi? Tapi setelah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Tadi dalam analisis komunikasi politiknya dari Prof. Karim Suryadi, bahwa Jokowi ini merasa nyaman dengan koalisinya Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya ada Partai Demokrat. Makanya Pak Jokowi ngajak ngobrol sama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak Susilo Babang Yudhoyono. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan ini kepada PD Perjuangan. Responsnya bagaimana? Tapi saya ingin juga menanyakan ke Prof. Karim. Indikasi nyamannya itu apa sih Prof? Gini, kan ada pepatah, ada maksim dalam politik ya. Bung yang sama atau burung dengan bulu yang sama akan berkumpul. Artinya apa? Artinya makin ke sini Demokrat punya pemahaman yang sama dengan diksi, dengan ideologi, dengan program yang ditawarkan oleh Koalisi Indonesia Maju ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya bilang Jokowi sangat nyaman itu kan sudah terdedah di mana-mana apa ya, penampakannya Jokowi lebih sering jalan dengan Pak Browo kemanapun bahkan dalam urusan-urusan yang tidak terkait langsung dengan urusan Menteri Pertahanan Mas Jalan. Yang kedua, di antara bakal salon Presiden, menurut saya Prabowo lah yang dengan lantang mengatakan bahkan berkali-kali saya akan meneruskan apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi Dodo. Ganjar sekalipun yang notabene diusung oleh partai yang satu partai dengan Jokowi tidak selantang itu kok. Jadi menurut saya inilah kesamaan dan semua Presiden kan akan menyukai itu. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks legasi. Legasi itu kan warisan. Warisan itu sesuatu yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya dan diteruskan karena dianggap fungsional. Jadi kalau saya bilang merasa nyaman, itu karena apa yang terdedah di ruang publik menunjukkan itu, kebersamaan, kekompakan gitu ya. Dan Jokowi melibatkan Prabowo dalam urusan-urusan yang menurut saya tidak langsung berhubungan dengan kemenhanan gitu ya. Kalau berkumpul kepindahan lalu bareng, ya itu tidak aneh gitu. Tapi misalnya kalau Pak Prabowo pernah gitu ya disentil oleh salah satu pihak lalu yang menjelaskan Jokowi Dodo, itu kan lain soalnya gitu ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi memantulkan rasa nyamannya itu lewat berbagai aktivitas, berbagai tindakan politik yang diekspos gitu ya. Bahwa kemudian Demokrat masuk ke sana, ya tentu saja gitu ya. Saya bilang siapa yang bergabung dengan koalisi itu pasti dianggap kawan, lebih nyaman sekarang, kenapa? Karena pasti ya pilihan Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju itu didasarkan atas berbagai pertimbangan. Bukan saja secara rasional apa yang ditawarkan koalisi ini masuk akal, tetapi dengan sosok yang menakhodai koalisi itu sangat nyaman gitu ya. Jadi flashing in mind. Karena teori manapun ya ketika memilih koalisi, ketika memilih pasangan koalisi, ketika memilih pasangan cawapres, cawapres, indikator terakhir itu pasti soal passion, kenyamanan antara orang yang akan bergabung. Ngomong-ngomong soal nyaman, ini ada komunikasi yang disampaikan juga Pak Jokowi oleh Pak Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan kemarin. Ini juga menarik Prof. Pada saat berpidato di depan forum Rakernas, Pak Jokowi sempat bilang begini, eh Pak Ganjar, saya tadi sempat bisik-bisik dengan Pak Ganjar, mungkin Bapak-Bapak disini juga sempat menyimak gitu. Ya, saya menegar. Pak Ganjar, begitu Anda dilantik nanti, dia sebelumnya berbicara sebagai Pak Ganjar sebagai calon presiden. Nah, begitu agar Anda dilantik, langsung hari berikutnya kedaulatan pangan dikerjakan. Ini apakah salah satu bentuk kenyamanan juga sepertinya dengan, apa namanya, Ganjar Pranowo karena bisa berbicara seperti itu di depan publik begitu? Ya, saya mendengar ya, mendengar kutipan Jokowi yang diliput oleh media kata-kata itu. Tetapi, agak, agak, menurut saya agak ambigu maknanya ya. Yang pertama, kalimatnya seperti ada yang bolong ya, ketika nanti dilantik, dilantik sebagai apa? Dilantik sebagai Menteri Pertanian kah? Karena itu kan ketika Rakernas yang sedang... Tapi kan sebelumnya nyebut calon presiden, Prof. Ya, iya. Pak Ganjar sebagai calon presiden, begitu. Ya, enggak, 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 enggak bilang. Dia bicara sebagai Ganjar Pranowo yang notabene calon presiden, kan gitu ya. Belum tentu terpilih. Tapi yang pasti, itu konteks semua pikiran orang itu. Semua pikiran orang yang berkumpul di sana, bahkan yang mendengar Rakernas itu adalah memikirkan tentang ketahanan pangan. Oke. Ya, tidak satupun menurut saya pembicaraan khusus tentang bagaimana misalnya bakal calon wakil presiden yang mau diangkat. Enggak, enggak, enggak dibicarakan. Fokus membicarakan ketahanan pangan. Jadi, yang dekat dengan ketahanan pangan kan Menteri Pertanian. Atau Menteri Berusuhan dengan Pangan. Jadi, menurut saya, wajarlah. Jokowi mengatakan itu, bong, itu rumahnya kok. Satu partai dengan dia, gitu. Nah, menjadi luar biasa. Menjadi, kenapa saya bilang tadi saya menafsirkan jaman. Itu ya, ketika dia dengan Prabowo. Pertama, satu partai tidak. Mengembangkan koalisi juga tidak. Hubungan dia dengan Prabowo kan sama dengan hubungan dia dengan Erick Thohir. Sama dengan hubungan dia dengan Sadia Keuno, gitu kan. Tapi, rahmen yang terdedah berbeda, begitu. Kalau dengan ganja, kalau tidak mengatakan seperti itu. Lalu, apa yang mau dikatakan oleh Jokowi? Yang notabene adalah petugas partainya PDIP. Jadi, tidak ada di sisi lain, kalau tidak mengatakan itu, gitu ya. Jadi, mengapa saya tidak meng-highlight itu? Bukan karena saya meragukan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi Widodo. Tapi, saya lebih tertarik pada apa yang paradox, gitu ya. Saya nilai paradox itu karena itu tadi. Hubungan dia dengan Prabowo. Tidak diikat hubungan ke partai, tapi hanya diikat sebagai hubungan Presiden dengan pembantunya. Padahal bukan hanya satu pembantu yang sama-sama di gadang-gadang masuk bursa, sapres, dan cawapres, gitu ya. Jadi, sesuatu yang mencolok di antara beragam warna yang sama, itu akan jauh lebih menarik ketimbang warna yang seragam. Itu, itu penjelasannya. Baik. Bung Zaki, saya juga ingin menanyakan kepada Anda nih, karena Partai Demokrat juga sekarang, mau nggak mau, harus juga ikut berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Ada Partai Golkar, Partai Gerindra, dan kawan-kawan lainnya di Koalisi Indonesia Maju. Nah, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi Widodo, komunikasi yang dijalin dengan Koalisi Indonesia Maju seperti apa, Bung Zaki? Ya, sebenarnya sebelum bertemu dengan Pak Jokowi Widodo pun, komunikasi kami dengan teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju ini sangat baik, gitu. Ya, misalnya dari tanggal 17 September ketika kami menyampaikan keputusan majestik di partai, kami datang ke hambalang diundang oleh Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Kami kira itu awalnya hanya pertemuan Demokrat dan Gerindra. Ternyata di sana para teman-teman ketum-ketum dan petinggi parpol, atau Koalisi Pendengung Pak Prabowo itu hadir semua di sana menyambut, gitu. Nah, ini di situ terlihat sekali tadi kalau bicara mengenai Prof Karim sampaikan ya, bahasa nyaman. Itu nyaman sekali. Kami nyaman dan teman-teman di sana itu nyaman. Jadi, hangatnya ada. Hangatnya ada, terbuka, dan serasa punya kemistri. Nah, ini yang mungkin juga menjadi penting, gitu. Mengapa kemudian kami juga, misalnya setelah tanggal 17, lalu tanggal 21 ya, deklarasi Demokrat kepada Pak Prabowo, ingin kita lakukan besar-besaran. Dalam waktu 4 hari kami persiapkan, ada 5.000 petinggi partai Demokrat dari seluruh Indonesia yang datang ke Jakarta untuk melakukan deklarasi ini, menunjukkan keseriusan kami mengusung Pak Prabowo dan semua partai koalisi kami undang. Dan di situ kita guyu betul sebagai suatu keluarga. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang disemunyikan. Jadi, memang kalau kita bicara mengenai nyaman, menjadi kata kunci kebersamaan ini, ya kami sudah nyaman ini dengan teman-teman pendukung Pak Prabowo ini, gitu. Nah, apakah ini kemudian dinarasikan atau dikaitkan dengan kenyamanan dengan Pak Jokowi juga? Ya, ini silakan saja publik yang menilai. Tetapi yang pasti, kami solid ya di Koalisi Indonesia Maju. Dan kami punya semangat yang sama, disatukan oleh gagasan dan visi misi yang sama. Dan juga kan kalau tadi ya, yang kami cermati begini. Mungkin kalau misalnya katakanlah tadi Prof Karim sampaikan bahwa Pak Jokowi nyaman dengan Pak Prabowo, ya karena Pak Prabowo hari ini yang kita lihat ini sangat apresiatif, gitu. Sangat memuliakan. Kami misalnya Pak SBY, Mas Ahaye, kami tamu-tamu beliau itu dimuliakan betul. Dan bahkan pada saat Rapimas kami yang mendeklarasikan Pak Prabowo. Di situ Pak Prabowo mengapresiasi capaian-capaian di era Pak SBY secara terbuka. Dihadapan jutaan permisa dan ribuan orang yang menonton secara langsung, gitu. Nah, ini kan membuat kami juga menjadi kunci kebersamaan. Tapi lagi-lagi ini saya jadi agak tergelitik tadi pada saat membahas mengenai ucapan Pak Jokowi. Pak Ganjar ketika setelah dilantik, hari pertama ada bahas mengenai kedauatan pangan. Saya lihat judul hari ini, jangan-jangan mentan mundur. Itu kedauatan pangan tadi ranahnya mentan. Jadi agak, apa ini kodenya? Nggak tahu ya, ini kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu, gitu. Jadi pikiran juga, nih. Pak Jokowi berbicara itu di hadapan banyak kader PDI Perjuangan karena memang momennya rekernas. Ngomongin soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Nah, saat ini ada momen juga bahwa Menteri Pertanian terseret kasus korupsi dan sudah mundur dari jabatannya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba akhirnya, ya jadinya memang dari kader PDI Perjuangan yang jadi mentan. Demokrat nggak akan baper ya, berarti ya? Loh, iya enggak. Karena kan kami sejak awal, tujuan kami ingin menjadi bagian penting dari kemenangan Pak Prabowo. Karena dengan kemenangan Pak Prabowo lah, kami bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan konsisten kami. Harapan yang rakyat tumpukan kepada Mas Ahayi dan para anggota Dewan kami dan caleg-caleg kami ketika bertemu dengan masyarakat di lapisan bawah. Nah, ini yang menjadi penting. Dan Pak Prabowo terbuka sekali dengan kami sampaikan. Karena ada dua harapan kami kepada Pak Prabowo ketika sebelum memberikan dukungan tadi, sebelum mendeklarasikan. Dan ternyata dari Pak Prabowo menerima betul itu. Sangat terbuka. Nah, ini kan yang kemudian menjadi penting gitu. Kebersamaan ini kan bukan kebersamaan, mohon maaf ya, siapa dapat apa. Tetapi bagaimana ide gagasan yang sama. Pak Prabowo ingin perjuangkan kemakuran, rakyat yang makmur dan juga keadilan. Ini sejalan. Kan Pak SBY atau Mas Ahayi kan juga sering bicara. Prosperity, ya kan? Kita bicara justice. Itu kan hal yang sama. Peace. Misalnya mengenai perdamaian, ya kan? Demokrasi. Ini hal yang sejalan ternyata dengan Pak Prabowo. Nah, kalau bicara mengenai kabinet, sepenuhnya itu kan Pak Jokowi. Komunikatifnya Presiden. Pak Presiden. Iya, kalau kami kan ini selama ini komunikasi dengan Pak Prabowo dan teman-teman Polisi Indonesia Maju. Maksudnya Pak Prabowo. Kalau dengan Pak Jokowi kan, Pak SBY dan Pak Jokowi sesama Presiden. Kalau masalah risapel kita tunggu aja lah Pak Presiden. Terakhir saya ke Prof. Kari. Prof, kalau memang seandainya ya kita bukan berandai-andai, tapi indikasinya memang sudah cukup kuat begitu ya. Jika memang nanti akhirnya Demokrat yang masuk ke dalam kabinet begitu, di akhir masa pemerintahnya Pak Jokowi yang tinggal satu tahun lagi. Saya ingin bertanya, implikasinya terhadap publik ini negatif atau positif Prof? Ya, menurut saya sekali lagi tadi saya katakan kalau memang ya, kalau memang benar ya Pak Jokowi akan mengambil salah satu kader Demokrat terbaik untuk menggantikan posisi ini. Itu motifnya jenerik gitu ya. Kenapa saya tidak menggantikan jenerik? Pertama, kalau dilihat dari komposisi dukungan partai, pemerintah, pendukung Jokowi sudah besar. Tidak ada yang kurang. Yang kedua, kalau dilihat dari isu spesifik gitu ya, tidak ada. Karena mundurnya sendiri saja sebenarnya. Yang ketiga, yang lebih mungkin itu karena Jokowi ingin memancarkan gairah secara kolektif untuk menciptakan sebuah suasana yang kondusif. Kondusif menghadapi pemilu 2024, kondusif menghadapi pasca lensernya dia sebagai presiden. Jangan lupa, salah satu prinsip dalam komunikasi politik itu melakukan sesuatu yang disebut dengan ignite people. Nyalakan gairah orang, nyalakan semangat orang, nyalakan kenyamanan orang. Mengapa? Sebab gairah itu menular. Itu ya saya pikir yang akan menjadi tema besar ya, diantara motif temuan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Meskipun kita tidak tahu detail pembicaraannya, tapi saya yakin dibingkai dalam kerangka seperti itu. Untuk menyamakan gairah, nyalakan gairah, sebab gairah itu menular. Baik, ya sayang sekali sampai akhir perbincangan kita, kita terus tetap menghubungi perwakilan dari Partai Demokrasi di Perjuangan untuk ikut berdiskusi yang sangat menarik pada hari ini, tapi belum juga ada yang bisa bergabung. Tapi cukup seru dengan Bapak-Bapak ini, juga dengan Prof Karin, dengan Bung Zaki juga sangat seru juga. Jadi terima kasih telah berbagi perspektifnya, Ketua Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra dari Partai Demokrat, dan juga Guru Nasar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, limpa lagi lain waktu ya.